Assalamualaikum Kester Mancing ikan karper atau ikan mas dan sejenisnya memang asik Butuh konsentrasi dan teknik tersendiri Karena ikan ini sangat sensitif Selain itu ikan ini di Indonesia juga sangat digemari untuk konsumsi Memang gak mudah memancingnya Butuh adonan umpan yang top banget Biasanya diracik para pemancing dengan berbagai macam bahan Bahkan harga umpannya lebih mahal dari ikannya Itulah mancing, sensasinya yang mahal Sekarang kita akan bahas umpan instan untuk ikan karper atau jenis ikan mas Jadi gak perlu lama ngeracik dan mengaplikasikannya di kail Standar memang tetapi lumayan bisa digunakan pada saat mancing dadakan Jimbau Vijin Kelly Ya, umpan produksi negara tirai bambu yang sudah dikenal dengan bervariasi produk yang murah meriah Umpan ini terdiri dari 3 jenis rasa dan varian Yang dibungkus dengan plastik sil kedap udara Pertama, bungkus kuning dengan ukuran umpan yang paling kecil dari 2 varian lainnya Umpan ini untuk ikan karper krusian atau krusian karp Jenis ikan mas ini banyak tersebar di negara Eropa Ukurannya lebih kecil dan pipih Mungkin sama dengan ikan tawes di negara kita ya bro Yang kedua, umpan berwarna merah Nah, umpan ini untuk common karp Atau ikan mas yang lazim di negara kita Dan juga banyak tersebar di wilayah Asia Kalau di negara lain, ikan ini termasuk hama ya bro Kalau di Indonesia, ikan ini bisa berubah jadi pepes, pecah, sop, dan lain sebagainya Yang terakhir adalah rumpan hijau untuk Gars Cup Atau karper rumput Ikan ini merupakan jenis ikan karper yang besar Sama seperti sepupuhnya Ikan ini dianggap hama di Eropa dan Amerika Di Indonesia, sedang dibudidayakan Gars Cup ini Sayangnya, ikan ini tidak sepopuler sepupuhnya Harganya, jika kalian coba cari di toko online Sekitar 8-15 ribu per satu bungkus Umpannya berkarakter keras Seperti pakan burung Tidak berbau menyengat Dan terdapat silica gel di dalamnya Mungkin dibuat untuk tahan lebih lama Jadi, umpan ini bisa digunakan kembali Dengan jangka waktu yang cukup lama Hanya saja, bila digunakan Baiknya ditutup dengan rapat Atau dipindahkan di wadah tertutup Karena umpan ini akan berbau tengik Atau tidak enak Bila tidak tertutup dengan rapat Sama seperti di Indonesia Umpan ini dibuat dari berbagai macam bahan Seperti kacang-kacangan Dan hewan vertebrata Yang dibentuk dan di oven padat Dan menurut produsennya Umpan ini tidak gampang hancur Tetapi, ia akan terurai perlahan Sehingga dapat menarik ikan Cara pengaplikasiannya mudah ya, Kester Seperti yang dipraktekan di video ini Umpan ini diikatkan dengan karet Sehingga dengan mudah kita bisa menyangkutkan Di mata kail Sedangkan, yang baiknya Posisi umpan vertikal sejajar dengan mata kail Kita akan coba buktikan apakah benar Umpan ini dapat bertahan cukup lama di air Andai coba buktikan dengan menaruh umpan ini Di aquarium dengan karakter air yang tidak banyak riak Sama dengan air danau Kita bisa lihat sesuai dengan ekspetasi Umpan ini bisa bertahan hampir setengah jam di air tenang Wow, lumayan asik Nah, sekarang kita akan buktikan apakah umpan ini bisa menghasilkan Kita akan coba di pemancingan Lui Pabaeng, Kabupaten Subang, Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Like dan share videonya Dan jangan lupa tonton video caster channel lainnya Dukung terus caster channel Terima kasih dan wassalam Terima kasih telah menonton!